Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di bulan Juni tahun 2022 ini yang akan kita bahas lengkap mulai dari kair, pekerjaan, usaha keuangan, asmara hingga tendensi yang lainnya dan di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja inilah ramalan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di bulan Juni tahun 2022 ini nah seperti apa ramalan teruntuk teman-teman Taurus disini ada kartu The Justice artinya harus ada keseimbangan keseimbangan di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus karena kalau kita lihat memang di bulan Juni ini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus harus ada beberapa hal yang seimbang di dalam kehidupan kamu karena tidak memungkinkan posisinya kamu mengutamakan beberapa hal yang ada di dalam kehidupan kamu di bulan Juni ini yang pertama yang harus kamu seimbangkan di bulan Juni tahun 2022 ini adalah kondisi emosi karena kenapa di bulan Juni tahun 2022 ini kita harus melihat dan kita harus mengakui teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di awal-awal bulan Juni tahun 2022 ada beberapa perkara ataupun ada beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak dipungkiri memang masih saja terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di sini kamu di minggu pertama memang harus mampu untuk menjaga keseimbangan emosi jangan awali jangan awali bulan Juni tahun 2022 ini dengan emosi yang terlalu berlebihan karena ya ketika emosi itu terlalu berlebihan yang saya khawatirkan itu nanti malah akan menjadi kekurangan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus ya kamu harus dalam keadaan yang tetap baik dalam keadaan yang tetap terkendali secara posisi emosi meskipun ada masalah tetapi jangan sampai kamu berlarut-larut di dalam emosi yang ada di bulan Juni awal dan kemudian ketika memasuki minggu kedua disini saya wanti-wanti secara beberapa hal ya memang ada beberapa pihak yang tidak sepemahaman dengan kamu dan juga kamu masih akan berpotensi berpotensi mendapatkan fitnah-fitnah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus disini saya wanti-wanti kamu harus ekstra waspada ekstra berhati-hati dengan beberapa kondisi yang memang kamu rasakan ada di dalam kehidupan sosial kamu terutama karena ya mohon maaf tetangga sekitar kamu kemudian juga orang-orang di tempat kerja kamu memiliki potensi atau indikasi untuk menjadi sumber fitnah bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus jadi ya sebisa mungkin teruntuk teman-teman Taurus kamu juga harus bisa mengendalikan emosi dengan fitnah-fitnah yang memang masih akan bergejolak di dalam kehidupan kamu sepanjang bulan Juni tahun 2022 ini dan kemudian di sisi yang lain terkait dengan keseimbangan emosi ketika emosi kamu bisa seimbang ketika kamu bisa menjaga keseimbangan emosi dengan baik maka ini akan semakin mempermudah bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus untuk menyelesaikan beberapa perkara dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan tentu saja kamu harus bisa paham terkait dengan hal-hal apa yang berpotensi menimbulkan terjadinya emosi di bulan Juni tahun 2022 ini dan kemudian di poin usaha dan juga di poin pekerjaan disini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus memang di dalam posisi usaha ataupun di dalam posisi pekerjaan teruntuk teman-teman Taurus kamu juga masih belum lepas secara seutuhnya menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu tetapi ya apapun yang terjadi ketika kamu sudah menjalani usaha ini bertahun-tahun dan juga kamu sudah berkomitmen di dalam posisi pekerjaan kamu ya masalah apapun itu harus bisa kamu tuntaskan harus bisa kamu selesaikan gak usah peduli resikonya seperti apa karena ini adalah bagian dari resiko dan juga konsekuensi yang ada di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu dan upayakan di dalam kondisi usaha di dalam kondisi pekerjaan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus kamu juga harus berorientasi kepada pengetahuan kamu tentang apa yang terjadi di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu bukan hanya soal orientasi kepada hasil akhir saja sehingga di dalam usaha dan juga pekerjaan meskipun ada beberapa perkara ada beberapa permasalahan yang terjadi teruntuk teman-teman Taurus kamu mampu untuk menikmati proses yang ada di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu dan diupayakan ketika memang di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu ada beberapa perkara yang masih terjadi ya singkirkan singkirkan pikiran-pikiran yang negatif karena dengan kebisaan menyingkirkan pikiran-pikiran yang negatif maka kamu akan bisa mempergunakan imajinasi kamu dan juga cara berpikir kamu bisa jauh lebih kreatif lagi dan terutama bagi teman-teman Taurus yang memiliki satu usaha di bulan Juni tahun 2022 ini disini saya sampaikan jangan takut untuk mengambil resiko karena yang memang di dalam posisi usaha di bulan Juni tahun 2022 ini kamu harus berani untuk mengambil resiko dan juga kamu harus mampu untuk menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di dalam posisi usaha kamu karena sejauh ini di dalam posisi usaha yang kamu jalankan selalu saja ada gangguan-gangguan dari pihak-pihak lain nah gangguan-gangguan itu sebisa mungkin harus bisa kamu singkirkan dan terutama bagi kamu yang memiliki usaha jangan terlalu bergantung kepada orang lain ingat ya usaha kamu harus mandiri kamu yang harus mengerjakan semuanya sendiri jadi ya usahakan jangan bergantung kepada orang lain dan apabila memang kamu di bulan Juni ini pengen ya membuat suatu gebrakan yang akan memberikan situasi yang menguntungkan di dalam posisi usaha pastikan buat rencana yang terstruktur jadi ya ketika kamu pengen buka cabang misalnya pengen menambah menu di dalam posisi usaha kamu ataupun pengen menambah relasi pastikan harus ada rencana yang terstruktur jadi ya jangan sampai babat alas babat alas itu ya kayak pikiran-pikiran yang gambling udah pokoknya nekat terjun saja tanpa diperhitungkan terlebih dahulu kenapa ini nanti dampaknya akan berpengaruh kepada posisi usaha kamu dan juga di sisi yang lainnya usahakan kamu di awal bulan Juni terkait dengan usaha juga kamu harus mampu untuk memvisualisasikan tercapainya target kamu dan juga kamu harus mampu untuk melakukan langkah-langkah kecil secara kontinu secara berkelanjutan dan percaya diri dengan kemampuan kamu nah begitu juga dengan teman-teman Taurus yang bekerja meskipun ya di dalam tempat kerja kamu ada masalah yang berusaha untuk meruntuhkan menghancurkan kamu memfitnah kamu dan segala macam kamu juga harus bisa untuk apa menyingkirkan gangguan dan juga harus bisa mengambil keputusan dengan tegas di dalam posisi pekerjaan kamu karena ya risiko mengikut orang lain ya seperti ini ketika ada beberapa permasalahan kamu gak salah tetapi kamu masih disalahkan jadi harus tetap sabar tetap tenang dan jalani kewajiban dan juga tanggung jawab kamu di dalam posisi pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan di bulan Juni tahun 2022 ini teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus disini saya melihat usaha kamu bakal berkembang bakal ada pencerahan-pencerahan yang baik meskipun lingkungan sekitar kamu banyak yang memfitnah kamu dan juga banyak yang memang kepingin menjatuhkan kamu dan bagi teman-teman Taurus yang bekerja meskipun ya situasinya terkadang cukup dinamis ya kadang baik kadang biasa-biasa saja kadang ada masalah yang terjadi tetapi ya apapun itu jadikan tempat kamu bekerja saat ini untuk kamu bertumbuh mencari pengetahuan bukan mencari pendapatan karena nantinya ketika kamu sudah mendapatkan hasil yang cukup maka kamu akan bisa buka usaha sendiri yang sesuai dengan passion yang ada di dalam diri kamu jadi ya tahan-tahan diri dulu meskipun banyak tekanan banyak beban di dalam lokasi kamu bekerja tetapi ya kamu harus bisa bertahan dan juga selesaikan itu semua dengan sebaik-baiknya dan kemudian di poin yang selanjutnya disini saya sampaikan secara posisi keuangan secara posisi keuangan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiac taurus disini saya sampaikan di bulan Juni tahun 2022 ini ada situasi yang memang cukup bagus yang didapatkan secara posisi keuangan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiac taurus karena apa? di minggu pertama memang kita bisa katakan ya ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam posisi finansial kamu karena ya wajar ketika transisi transisi ke bulan Juni ada beberapa gejolak-gejolak pengeluaran itu adalah hal yang lumrah hal yang wajar terjadi di dalam posisi keuangan kamu tetapi di sisi yang lain teman-teman taurus juga harus bersyukur karena ketika memasuki minggu kedua disini ada kartu Knight of Pentacles yang merepresentasikan ada kartu The Hanged Man juga dua kartu yang melihat kamu dalam kondisi yang baik akan ada perbaikan-perbaikan yang luar biasa di minggu kedua secara kondisi keuangan sehingga ketika memasuki minggu kedua kamu lebih terorientasi kepada perbaikan-perbaikan posisi keuangan jadi pengeluaran-pengeluaran yang sudah terjadi bisa kamu perbaiki dengan sebaik-baiknya dan ketika memasuki minggu ketiga disini saya melihat teruntuk teman-teman taurus kamu bisa panen secara rezeki kenapa? di minggu ketiga dan juga di minggu keempat bahkan disini saya melihat teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus kamu betul-betul bisa merasakan ada kelimpahan-kelimpahan rezeki yang luar biasa dan ada pencerahan yang luar biasa yang bakal kamu dapatkan di dalam posisi rezeki kamu baik rezeki secara materi ataupun ada juga rezeki secara non-materi yang akan selalu melimpah di minggu ketiga dan juga minggu keempat di bulan Juni tahun 2022 ini tetapi disini saya wanti-wanti teruntuk teman-teman taurus kamu juga harus mampu untuk menghindari menghindari kebiasaan-kebiasaan yang bisa meruntuhkan terkait dengan posisi rezeki kamu jadi mental kamu itu harus mental orang kaya ketika kamu pegang banyak uang kamu harus kelola keuangan kamu dengan sebaik-baiknya jangan terlalu boros untuk mengikuti keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kamu fokus untuk hidup bukan fokus untuk gaya hidup karena kalau kamu terlalu mengikuti gaya hidup itu nanti tidak akan habis-habisnya maka dari itu itu nanti ketika kamu terlalu fokus kepada gaya hidup maka hedonisme yang ada di dalam diri kamu itu meningkat hati-hati dengan situasi kehancuran dalam kondisi keuangan kamu jadi harus berhemat tetapi bukan berarti pelit loh ya kasusnya free word memang boleh tetapi juga harus bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam posisi keuangan kamu saat ini dan hati-hati juga di poin keuangan saya wanti-wanti harus hati-hati dengan beberapa pihak dengan beberapa orang yang pengen pinjem duit sama kamu karena apa kamu harus paham kamu bukan dinas sosial yang bisa memberikan bantuan uang kepada siapapun termasuk mohon maaf ya sodara kamu sendiri karena kamu sudah pernah mengalami kejadian pahit memberikan pinjaman kepada orang lain sehingga ya diusahakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di bulan Juni tahun 2022 ini jangan terlalu mudah untuk memberikan pinjaman uang kepada siapapun karena ketika kamu memberikan pinjaman itu nanti malah akan menambah beban masalah yang sudah ada di dalam diri kamu diri kamu sudah banyak masalah yang kamu pikul jangan ditambah lagi dengan masalah memberikan pinjaman kepada siapapun itu dan kemudian kita bergeser soal posisi hubungan asmara pertama pertama bagi kamu yang sudah menikah teruntuk teman-teman Taurus yang sudah menikah disini saya sampaikan ketika kamu sudah menikah memang posisinya berada dalam kondisi yang cukup bagus meskipun di awal-awal bulan Juni ada cekcok-cekcok ada konflik-konflik dengan pasangan yaitu adalah sebuah dinamika yang wajar terjadi di dalam hubungan rumah tangga karena ketika sudah berumah tangga ini kan menyatukan dua pemikiran yang berbeda sehingga ketika ada perbedaan yang menimbulkan cekcok menimbulkan konflik di dalam hubungan rumah tangga itu adalah hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus jadi ya teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus disini saya sampaikan kamu harus bisa untuk legowo ketika memang harus mengalah dengan pasangan supaya untuk menjaga kondisi yang baik di dalam posisi rumah tangga kamu dan memang kondisi rumah tangga kamu harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada beberapa perkara dan juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terlalu dibesar-besarkan karena seharusnya ketika sudah berumah tangga kemampuan problem solving antara kamu dengan pasangan ini seharusnya sudah sangat kuat dan juga harus sudah sangat baik dan kemudian secara posisi rezeki juga di dalam posisi rumah tangga teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus pun kamu juga bisa saya rasakan ada aura yang bagus ya ada aura yang memang positif yang kamu terima di dalam rumah tangga kamu sehingga ada rezeki-rezeki yang baik dan juga rezeki yang luar biasa di dalam biduk rumah tangga kamu dan kemudian bergeser bagi kamu yang memiliki pasangan tetapi belum menikah di bulan Juni tahun 2022 ini memang dari awal sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2022 disini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus yang memiliki pasangan terutama tetapi belum menikah memang ada masalah yang silih berganti terjadi tetapi selalu saja disini ada kartun The High Prestige selalu ada jalan keluar selalu ada jalan keluar di dalam posisi penyelesaian masalah kamu jadi ya meskipun di dalam posisi hubungan asmara ada masalah-masalah yang terjadi disini teman-teman Taurus antara kamu dengan pasangan bisa untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam diri dan juga disini memang di awal-awal bulan Juni ada beberapa masalah dari orang ketiga orang ketiga mungkin bukan yang merusak hubungan asmara tetapi lebih cenderung mencampuri urusan hubungan asmara kamu nah ketika sudah menikah ini mungkin tidak baik tidak baik untuk hubungan rumah tangga kamu dengan adanya orang ketiga nah ketika kamu belum menikah ini juga jauh tidak baik lagi karena apa orang ketiga yang ada di dalam posisi hubungan asmara kamu bukannya memberikan support tetapi malah melemahkan apa yang terjadi di dalam posisi hubungan asmara kamu nah ini adalah tantangan utama di bulan Juni tahun 2022 teruntuk teman-teman taurus dengan pasangan sebagaimana kuat kamu dengan pasangan untuk menghindari hal-hal yang melemahkan di dalam posisi hubungan asmara kamu sehingga apa teruntuk teman-teman yang memiliki zodiac taurus fondasi keuangan fondasi asmara mohon maaf ya fondasi asmara kamu harus kuat di dalam posisi hubungan asmara kamu dan juga fondasi keuangan kamu juga harus kuat juga apabila nantinya ada orientasi untuk menikah di tahun ini atau bahkan di tahun depan fondasi keuangan kamu dengan pasangan juga harus kuat saling dukung lah yang laki-laki bekerja menabung yang perempuan juga usahakan sama sehingga keduanya ketika sama-sama menjaga keseimbangan di dalam hubungan asmara maka akan bisa membangun fondasi yang kokoh di dalam urusan asmara kamu keduanya sama-sama berjuang untuk membawa pencerahan di dalam hubungan asmara kamu dan terakhir bagi teman-teman taurus yang single yang jumlah disini di bulan Juni tahun 2022 memang teruntuk teman-teman taurus kamu lebih nyaman ya kamu lebih nyaman dengan posisi yang cukup bagus di dalam kesendirian kamu kenapa dengan sendiri kamu merasa jauh lebih baik tidak terlalu banyak masalah-masalah yang terjadi dan juga bisa menikmati kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya meskipun ya banyak yang mendekat tetapi kamu masih memilih untuk menutup diri karena masih ada trauma masa lalu yang dimana mengakibatkan terjadinya luka yang memang masih belum kering sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini jadi ya kamu masih menutup diri untuk membuka hati dengan siapapun itu dan kurang lebih seperti ini situasi yang besar kemungkinan bakalan terjadi untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di bulan Juni tahun 2022 ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman semuanya bisa saja ini relate cocok dengan teman-teman ataupun bisa kebalikannya dari apa yang dialami oleh teman-teman Taurus di bulan Juni 2022 ini ada hal yang baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian sekian dari saya mohon maaf tidak ada kesalahan sukses terus untuk teman-teman Taurus di bulan Juni tahun 2022 Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangasuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh